Faisal Haris Calek Fan, Silaturahmi dengan Masyarakat Kota Bandung Wadiah Balat Infoburinya, banyak cara yang dilakukan oleh calon anggota legislatif atau calek untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada pencoblosan nanti. Salah satunya melalui Silaturahmi dengan masyarakat pemilihnya. Seperti yang dilakukan oleh calek DPR RI dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Faisal Haris melalui FH Tim, mengundang masyarakat dari sejumlah komunitas untuk bersilaturahmi di Cafe Bandung Milk Center Kota Bandung, Minggu 28 Mei 2023 siang. Kang Faisal, sapaan akrabnya memaparkan keinginannya bersilaturahmi di hadapan para tokoh muda Bandung tersebut. Dia mengaku senang dapat bertatap muka langsung, dan bisa menjelaskan maksud dan tujuan dalam silaturahminya itu. Dan hari ini, ketemu dengan masyarakat Kota Bandung, toko, sesepu, dan komunitas-komunitas nih. Banyak tokoh-tokoh, komunitas pemuda, komunitas ojo, seni budaya, semuanya lah. Sesuai dengan keistimewaan Kota Bandung. Alhamdulillah, hari ini saya bisa kenal dengan beliau-beliau. Intinya silaturahmi awal. Harapannya seperti apa nih ke depan? Harapan lebih baik, tentunya, dari pertemuan kali ini ke depan akan semakin akrab, sehingga mengetahui daripada masing-masing persorangan. Pencalekan tentu namanya target setinggi-tingginya, harus menang. Saya pernah dirasai hati, Haris boleh melakukan apa saja, yang nggak boleh cuma satu, kalah. Lalu upayanya, upaya? Upaya untuk menang maksudnya? Ya. Ya, harus berbuat tentang semua yang diinginkan oleh masyarakat dalam tanda putih kebaikan. Saya ini bukan wakil rakyat, tapi utusan rakyat. Wadah Balat Infoburinya, dalam kegiatan tersebut, sesi tanya-jawab menjadi bagian dari yang dinantikan para undangan. Seperti yang disampaikan Guntur, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung. Yang ingin saya sampaikan ke Kang Haris, mengenai pedagang pasar, Pak. Karena kami memperjuangkan pedagang pasar itu dari, mungkin dari sekian kecil, kami sudah di pasar, Pasar-Pasar Medan ini, kita masih ada di pasar tradisional. Yang ingin saya tanyakan, punya jurus apa, Kang Haris, untuk membangun, memanjungkan perangkalan pasar yang hari ini sudah semakin tertidak sekarang, dengan banyaknya pasar-pasar modern. Sementara itu, caleg DPRD Kota Bandung Yudi Mulyana, dari daerah pemilihan tiga kota Bandung, mengaku senang, dapat bertemu caleg DPR RI partai yang sama. Yudi pun memaparkan maksud dan tujuannya, mencalonkan diri sebagai dewan untuk DPRD Kota Bandung. Ada pun misi-misi yang saya kewakilkan pertama, saya bermaksud untuk, saya berkomitmen, memperjuangkan kemungkinan rakyat, untuk menghadapankan keadilan dan kesediakan sosial. Itu misi saya, atas misi saya, memperjuangkan hak-hak kelihatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, dan kemudian kerja yang layak, dan bermaksud. Jadi misi saya, atas misi saya. Wadiah Balat Infoburinya, selain sesi tanya-jawab, acara juga diisi dengan jamuan makan siang, Kang Faisal Haris pun turut menikmati makan siang bersama undangan lainnya, bahkan ada sesi foto bersama juga. Dari kawasan Langit Bandung Milk Center, Api Igun, reporter Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.